Welcome to Asher Will, ketemu lagi dengan gue Sultan Kali ini gue lagi ada di Temetek Bogor Ini salah satu cabang kita yang ada di daerah Bogor Ada di belakang gue ini mobil Honda Jazz GD Pakai velg HSR Zico di ring 16 Ini PCD nya double nih guys, kalau kita lihat Ini PCD nya double di 4x1, 4x1, 4x4 Dengan lebar 7, et nya di 42 Dibalutiban dengan acelera, dengan ukurannya Ini agak tipis nih ukurannya nih guys Kalau untuk ukurannya sendiri dia memakai ukuran di 195-45 Ini jarang-jarang mobil di ring 16 pake tipis ini Mungkin karena mobilnya sendiri udah di CPRin dan Pengen ground signal lebih rendah Nah ini ownernya pengen ganti velg guys Penasaran velg nya apa, tapi ownernya sendiri gak mau diwawancara Katanya takut dengan kamera, gak apa-apa Gue bakal liput lagi Kalau kita lihat HSR Zico ini udah tepat banget ya di mobil GD ini Dan pertama dari segi warnanya Warnanya bronze, mobilnya warna hitam Ini terkesan lebih racing look dan warna kekinian banget nih Apakah velg nya selanjutnya yang akan dibeli oleh Si mobil GD ini warnanya bronze juga Penasaran? Saksikan terus Nah karena bawaan mobil GD 3 ini di ring 16 nih Pake velg HSR Zico Nah gue pengen nyobain beberapa velg Biar temen-temen dapet inspirasi dari gue Velg-velg yang pertama dengan Aura Racing Yang kedua elegan ya Dua velg aja nih Karena kan gak mungkin ganggu Sambil mobilnya dipasangin ban Kita fitting aja Nah ini yang pertama Gue pengen pasangin Ada HSR Hiroshima di ring 16 Lebarnya 7 Dengan PCD nya ini double 400-414 Dengan ET nya di 40 nih Jadi ET nya berbeda Kalau yang tadi 42 Yang ini di 40 guys Ini salah satu desain kita yang menurut gue Lebih ke Aura Racing Nah HSR Hiroshima ini Warnanya cakep nih Dibilang warnanya silver Tapi dia ke grey Tapi dia grey-nya ini grey alus banget nih Warna dasarnya nih guys Penasaran? Nanti kita cobain Nah Yang selanjutnya Ini ada Ray S1 Ini velg pertama kali kolaborasi Antara HSR dan Masak Barais Ini dia PCD nya 5 Tapi kita ada PCD 4 nya juga ada Di 4 kali 1-4 Lebarnya ini Ini dia di 7 Dengan ET nya di 40 guys Nah ini ET-40 nih Nah karena Velg si Ray S1 ini Stoknya lagi habis Banyak diburu Jadi gak apa-apa Kalau ini PCD 5 PCD 4 nya habis Nah ini Penggantinya ada HSR ND Di ring 16 Lebarnya 7 Ini PCD nya single guys Ya ini PCD nya single Dengan PCD dia di 4 kali 100 Nah untuk Velg nya sendiri Desain nya ini Futuristik banget Aura racing nya Tapi ada lips Disini membedakan warnanya Antara warna silver Dan warna polis Ini cocok banget Karena GD ini Lebih cocok Pake velg yang agak Berlips-lips gitu Kita langsung gas Kita langsung Pluck aja Jadi gak gue pakein ban HSR ND ini Salah satu yang Paling laris Di toko-toko kita Dan ini juga Dipake di mobil Balapnya Yang akan di giveaway Itu sama mas Fitra Di acara IMX Nah ini sama nih Bedanya Yang itu warna putih Nah ini auranya Lebih dapet lagi Karena dia ada lips nya Jadi Cocok banget Untuk mobil JSGD Yaris Nah itu cocok banget Kalau kita lihat Desain nya kan seperti ini Nah kalau fitment nya Karena dia ET nya Di 42 Ini agak sedikit Lebih masuk Jadi kalau dipasangin ban Yang belakang itu Lebih Masuk sedikit lah Antara 2 cm Nah Kalau yang depan Ini HSR Hiroshima Boleh kita lihat Ini sendiri warnanya Cocok banget Warna kekinian Jadi antara perpado Warna hitam si mobil Dan warna velgnya Warna Gray seperti ini Menjadikan Aura racing Dari si mobil itu Makin keliatan Apalagi mungkin Diceperin fitment nya Enggak loyo Ini pas banget nih Nah velg yang akan Dipilih sama Ownernya udah ada Jadi ownernya ini Ceritanya Dia udah fitting-fitting Kemarin Dan saatnya Pemasangan sekarang Dan dia juga udah Langsung gatuh hati Kepada velg HSR Boveo Di ring 16 Gimana sih velg HSR Boveo Nah gue kasih Kasih tau dulu nih Untuk HSR Boveo sendiri Seperti ini guys Nah sebelum pasang di velg Jadi dia kayak gini nih Tapi ini yang di ring 15 nya nih Kalau ini sendiri di ring 15 Jadi untuk Boveo sendiri Itu bisa dipasangin Aerotech Jadi ada penambahan Kalau kalian beli HSR Boveo Itu belum dapet Aerotech nya Harganya terpisah Dan itu belinya Satu setnya isi dua piece Nah Menangnya Aerotech itu Dia bisa ditukar velg nya Ini bisa dibuka Nih Jadi kalian tinggal ganti Eh buka ininya aja Kalian Pasang Aerotech nya Jadi ada Pemanis Velg nya Gak ngebosenin Kalau kata-kata gue Nah Kalau di ring 15 HSR Otec itu dipadet Dia sampai lip sini Nih sampai lip sini Tapi kalau ring 16 Dia ada gaps nya Nah gue pengen liat nih Mobil JSGD ini Memakai velg HSR Boveo Terima kasih telah menonton! Nah akhirnya terpasang velg HSR Boveo Di ring 16 Ini lebarnya 7 guys Dengan PCD 4x100 Ini yang single ya Dan ET nya di 42 Yang depan gue pasangin HSR Aerotech Biar makin nyetel Makin Mikir-mikir nih Ownernya nih Apakah memakai Aerotech nya Apa enggak nih Nah ini kan bagian depan Yang gue bilang di awal tadi Ada gaps Karena dia ring 16 Jadi gaps nya ini Seolah-olah Biar velg nya Makin Lebar gitu loh guys Dan ini lebih padat Nah kalau ini kan bisa goyang-goyang Gampang Lo tinggal kencengin aja Dan ini dia Kencengnya aman banget Untuk kejalanan Nah ini Nggak akan goyang-goyang Nah Dia ada Kenokan ya guys Nah ini aman banget tuh Nggak akan goyang-goyang Dan ada bolongan-bolongan ini Ini untuk mengalirkan udara guys Makanya namanya Aerotech Biar Menghasilkan Aerodemys yang bagus Untuk Bagian Mobilnya Nah Kalau yang di belakang Ini tanpa Aerotech guys Nih Bawa Vio sendiri Udah ganteng banget Tanpa Aerotech Nah ini Kesan velg nya Lebih Aura-aura nya Lebih aura Sporty Dan disini Salah satu desain kita Yang terbaik Yang laku Kram Gimana-mana Banyaknya nyari Gari ring 15 16 Dan 17 Tapi yang bisa Yang bisa dipasangin Aerotech sendiri Itu di ring 15 Dan ring 16 Kalau lo bosan Dengan tampilan Tutupan begini Lo juga bisa Tinggal buka nih Nah Tinggal buka doang Tanpa Ini Tanpa kuncian ini Ini juga lebih ganteng Menurut gue Tuh Kalau begini doang Kayak lebih Aura racing nya Lebih dapet gitu Seakan-akan ini Seperti center board Yang untuk mobil F1 Nah ini nih Ini salah satu pilihan juga ya Lo bisa pasang Kunciannya Atau enggak Nah itu bisa Oke kita pasang dulu sebentar Dan untuk teman-teman Tenang Jadi kalian setiap pembelian Aerotech itu kalian Dapat kuncian Dan untuk pembelian HSR Boveo juga Itu pasti dapat Dapat tiringannya Dapat stikernya juga Dan kalian bisa pantengin aja Di HSR Boveo Atau HSR original Desain-desain terbaru Dari si Aerotech Kita ngeluarin itu Per bulan ya Jadi enggak Enggak langsung banyak Desainnya Jadi kita berbulan Kalian bisa kepoin Nah ini gambarnya ada disini Gue kasih tau aja Gambarnya ada yang Kayak mangkok ayam Nah itu gue lagi nungguin Kapan keluarnya Karena yang mangkok ayam Kayaknya ngetel banget Di mobil-mobil Yang klasik Mobil-mobil yang jadul Itu cocok banget tuh Yang si mangkok ayam itu Nah gimana guys Dari mobil JSGD ini Dari velg tadi Ada yang Hiroshima Ada yang ND Nah ini owner-nya Memilih HSR Boveo ini Gimana? Kalian langsung komen di bawah Oke segitu dulu video gue kali ini Jangan lupa di like Bisa skip dan di komen Untuk berapa naik Jangan di skip-skip Ingat velg Ingat aja share Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax